Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di tutorial tentang Penyamaian bibit seledri Sama brongkol sama sawi daging Ini lihat ya Ini dagingnya ini Ini kamera Di sini Ini menggunakan Obat Menggunakan obat Sapporo Mitu Mil Antrakol Ditan Dan pupuknya Menggunakan mutiara 16-16 Dan ini lihat hasilnya ya teman-teman Bisa dilihat hasilnya Ini bambu ini Untuk pengayuman Dan ini Untuk tadah hujannya ini Pasti kuni Kalau hujan Ditutup biar kena Tidak kena hujan Ini bisa dilihat Nah ini teman-teman hasilnya Menggunakan empat obat itu Dengan takaran Satu sendok Satu sendok Semuanya satu sendok Untuk pengobatannya itu Kalau musim hujan itu Dilakukan seminggu dua kali Tetapi kalau musim kemarau itu ya Satu minggu sekali bisa Itu teman-teman Bibit semean andewi yang setelah dipanen Tinggal kecil-kecil Dan kemudian ini bibit cari taging Yang umur sekitar lima hari Baru dibuka ya teman-teman Daun Ceraminya itu Diambil sebagian Supaya tidak Mengganggu Pertumbuhan Tanaman Asalnya itu banyak Tapi diambil sebagian Dan kemudian Nah ini teman-teman Baru Tumbuh dua Daun Dan selanjutnya Ini bibit Penyemean Kembangkul Teman-teman Ini Sama Obatnya ya Menggunakan itu Terus untuk Bambunya itu Kalau hujan Ditutup sama Plastik Yupi Agar tidak terkena Air hujan Itu bisa merusak Semean Tanaman Tapi kalau musim kemarau Ya dibuka Dan ini hasilnya teman-teman Ini jumlahnya ribuan Nah yang sebelah itu Pipit Sawi taging Atau pokce Ini pertanian ini Di kota Wisata Batu Malang Jawa Timur Teman-teman Tempat Sayur-sayuran Disini teman-teman Dan kami Para petani Ya biasanya Ini Terkadang ini Dijual Per meter Teman-teman Per meter itu Bisa sampai 50 60 Kalau dijual Per meter Kalau ini Bibit pokce Atau sayid daging ini Ini yang paling cepat Pertumbuhannya Teman-teman Di antara Dibandingkan dengan Seledri Atau Kembangkul Terima kasih Terima kasih.